hai oke bosku welcome back to YouTube channelnya Andre Salonen Barbershop channel yang tentang pewarnaan rambut tutorial edukasi pokoknya tentang pewarnaan rambut ya hari ini kita mau bikin warna golden as oke golden tapi as saya gimana warnanya sini-sini warnanya seperti ini as perunci cuman lebih agak bergabung sedikit tuh Oke bos enggak usah tunggu bahasa masih kita langsung aja mulai videonya tapi sebelum kita mulai videonya kalian alamatnya di subscribe dulu subscribe biar kalian enggak ketinggalan sama video-video yang berikutnya notisnya juga kalau pilnya itu di puny ini oke just for now i know the hair i'm breathing it's no good for my lungs i do this every season i hate when summer comes i fall into a trap that i made by myself for and i always do the wrong thing oke bosku sudah lama enggak kelihatan ini warna rambutnya terus juga sekarang kayaknya agak pendek rambutnya ini ya ini mau dibikin warna yang kayak tadi as brown cuman lebih ke gold berarti bridgingannya harus enggak usah terlalu enggak usah terlalu apa namanya enggak usah terlalu kuning enggak lalu orange ini rambut virginnya ini sudah ada sekitar ibu jari numbuhnya terus juga yang sekitar empat jari ini bekas di full bleaching kemarin kalau enggak salah disini terus dari ibu jari ke perbatasan bekas bleachingnya ini sudah sekitar tiga jari oke kelihatan enggak perbatasannya hitam ini coklat dan ini di bekas blitzing oke paham ya pengerjaan blitzing harus dari mana dulu tentunya yang bagian yang enggak bekas di blitzing dulu harus kita kerjain sedangkan di bagian yang bekas di blitzing kita oles di bagian akhir oke bos pakai 10% yang bagian akar nanti ujungnya juga pakai 10% tapi bagian akhir aja oke bos kita blitzing dulu oke bosku selesai ya di bagian akarnya sudah selesai terus sambil kita lihatin kita perhatikan ya kondisi rambutnya nih ini sudah turun segini lagi nih ada bekas blitzingan lagi ini sudah kita turun ya oke selesai ada perbedaan warna disini berarti ini blitzingannya harus kita turunkan sampai disini ya oke supaya blitzingannya merata oke bosku sudah siap ya duduknya ya kakak cantik namanya Nabila Sakim Nabi bukan sih Nabi Nasakan oke bosku kita diamkan sambil kita pantau terus jangan habis dioles terus kalian tinggal gitu aja oke bukan begitu cara warna yang rambut itu bukan kalian harus memahami kondisi rambut dan jenis rambut itu penting banget oke bosku Joss ditarik oke bosku ini ya bisa kalian lihat ini hasil blitzingannya ini masih kurang merata nanti sambil didiamin ya sambil nunggu ini didiamin sambil dipantau terus kita bikin warnanya dulu ternyata itu bosku warnanya itu ya warna Ash Brown Green Ash Brown Green jadi warnanya tetap Ash Brown cuman gemik sama warna hijau Oke bosku sini kita racuk warnanya Oke bosku sekarang waktunya kita ngelacuk warna Ash Brown buat kalian yang baru nonton videonya Andres Salonin Barbershop nah rot disimak baik-baik ya supaya kalian enggak gagal paham buat yang sering nonton videonya Andres Salonin Barbershop tentunya kalian pasti sudah paham warna Ash Brown turat jika nomor berapa aja penting bagi kalian buat nyiapin buku bolpen sama biar nanya-nanya deh itu pokoknya Oke kita bikin warna 8.4 ya 8.4 itu warna apa warna coklat ke oran-oranan punya produknya so color nomornya 8.4 Oke disini kita bagi karena ini warnanya Ash Brown gram Green ya jadi yang biasanya 8.4 nya itu 25 gram aduh kelebihan 3 gram bro harusnya 20 gram saja kita nolkan lagi habis itu kita bagi 12.1 12.1 itu warna apa produknya so color juga warna as atau warna abu kita bikin disini adalah 20 gram pas 20 gram habis itu kita bagi lagi disini pakai 3.0 3.0 nya disini itu produk apa 3.0 produknya sama-sama so color juga 3.0 itu warnanya warna dark brown warna hitam dark brown hitam nomor tiga aduh sudah habis itu kita pakaikan disini warna hijau nah warna hijau tuh hijaunya jangan banyak-banyak karena tadi kan coklatnya 20 abunya 20 tentunya masih ada sisa 5 gram lagi hijaunya itu produknya ini ya pure green namanya itu 5 gram pus pas 5 gram ya dari tadi kan dari bekas hitam ya bekas hitam dark brown nya tadi eh 10 gram nih hijaunya 5 gram saja oke jadi totalnya disini sudah terkumpul adalah 55 gram habis itu pakai peroxide yang 10% 155 apa 165 ya 165 gram ya karena jumlah cat itu dikali tiga ini kelebihan oke nggak masalah karena ini peroxet ya oke bos dan untuk jumlah sampo itu adalah setengah daripada peroxet buat kalian yang belum tahu manfaatnya sampo itu untuk apa ini adalah hanya untuk membantu proses perusapan pada batang rambut atau pada pada saat proses pewarnaan yang menggunakan bleaching ya tujuannya untuk supaya rambut ini nggak jadi rusak atau makrus ya itu adukkan sini nah habis itu kita aduk nanti kita pisahin untuk di bagian akarnya ya oke bos jels marco jels oke bos ini dia ya ini untuk di bagian batangnya ya untuk di bagian batangnya kita siapkan sini 85 gram sampai sampai berapa ya sampai 100 gram ya untuk di bagian akar sorry maaf kita nol kan dulu nah sudah nol kita pakaikan disini 3.0 nya 5 gram udah kelebihan terus 2.0 nya ini pas habis itu kita kasihkan hijau oke ya panas cukup habis itu kita pakaikan peroxet 10 gram kali 3 30 habis itu kita pakaikan sampo lagi setengah daripada peroxet oke bos nah oke bos ini untuk di bagian akarnya sudah selesai ya intinya kita kasihkan disini 10 gram untuk hitam dan hijaunya dicampur di satu oke bos jadi sambil nunggu itunya didiamkan masih lama lagi itu ya bleachingnya karena belum matah ininya kita aduk dan masukin dalam kulkas supaya nggak ngembang oke kita aduk pokoknya jos tinggal nunggu aplikasi aja nanti ya selamat menikmati oke bosku ini dia ya nampaknya tadi kita bikin warna ash brown green itu warnanya kayaknya kurang hijau jadi kayaknya harus kita tambahkan lagi warna hijaunya ya terus juga kurang hijau sama kurang gelap sedikit kayaknya kita bakal tambahinnya warnanya warna hijau ditambah sama warna dark brown ya oke hijaunya ini ini bakalan kita tambahin kurang lebih sekitar lima gram lagi ya wos nyata lebih lebih sedikit habis itu kita tambahkan tiga titik kosongnya lagi nah tadi gede 3370 karena kalau keandainya kita tambahin coklat itu nanti bakalan jadinya eh jangan dia benerin tambahin coklat aja deh tambahin coklat sama ini 5 gram totalnya nah 2 gram 3 gram untuk waduh pokoknya coklat sama ini itu 5 gram sip nah 6 gram jadi 3 gram 3 gram habis itu kita pakaikan peroxidnya yang 10% up cair banget maka pas 16 gram habis itu kita kasihkan sampo terus kita aduk lagi ya ini untuk mengira-ngira kalau seandainya ada kekurangan ya ada kekurangan di warna kalian bisa habis proses kewarnaan yang pertama itu dilihat kurangnya tuh dimana kurang di coklatnya atau kurang di hijaunya jadi kalian tinggal tambahkan aja seperti ini aja oke ranciskan warna yang pertama tadi akar-akar sama batang dijadiin satu setelah proses pengaplikasi yang pertama diaduk lagi terus kekurangan warna itu di bagian mana di coklatnya kah di hitamnya kah di abu-abunya kah atau di hijaunya kalian tinggal tambahkan lagi pokoknya gitulah cos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati e-mail Oke bosku pasti pada penasaran kan ya yang kita bikin warna As Brown terus kita mix sama warna hijau yang sampai ditambah dua kali kayak gitu hasilnya seperti apa sini bosku ini dia hasilnya atau lihat ya ya merjain dari jam 3 selesai jam 8 janjinya kan jam 7 selesai ternyata ngaret sampai jam 8 as brown hijaunya ke bagian sedikit dan ternyata nih ujung rambut yang bekas dulu diwarnain full bleaching juga masih ada jadi pada saat kita bleaching setelah tidak langsung ujungnya keluar lagi yang bekas bleachingannya itu dan alhasil pakein ujungnya jadinya lebih ke apu ya jadi kayak light as blonde oke lihatin warnanya ya sudah diteleponin terus sama bos besarnya oke bosku ya mantul ya josh 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 merkojos ya oke bosku itu di hasil montain kita hari ini ya kita habis bikin warna as brown green yang greennya itu yang sudah kita sampai sudah tambahin dua kali tapi tetap keluar greennya itu cuman sedikit tapi nggak apa-apa terus juga kita ada problem sedikit di bagian ujung rambutnya itu karena bekas setahun setengah yang lalu itu kakaknya bekas di full bleaching juga dan pada saat kita bleaching nggak bisa kita hindarin karena bukan nggak bisa dihindari sih karena itu kan bekas bekas bleaching yang dulu itu ketimpa warna coklat jadi nggak kelihatan yang pada saat kita bleaching ternyata ngangkatnya lebih cepat bagian ujungnya nggak mungkinkan kita cuci jadi cuman kita hilang-hilangkan saja ternyata tetap aja jadinya lebih putih tapi overall sebenarnya nggak salah warnanya sesuai ekspektasi warna as green as brown green ya dan kakaknya pun suka nanti dia kena next mau datang lagi ke sini mau bintang warna smoke brown lagi seperti kayak yang dulu setahun setahun setengah yang lalu oke itu dia montain kita hasil montain kita hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa di like comment dan di subscribe juga dibunyikan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya itu aja salam satu profesi follow juga ikannya anda salam nunggu juga di tiktoknya Oke bosku see you next video malam